Peramal asal India, Kusal Kumar kembali prediksi kiamat akan terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Kusal Kumar sempat menghebohkan Jagadmaya Usem mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal 29 Juni tahun 2024. Dia juga meramalkan dunia akan hancur akibat Perang Dunia III. Namun prediksi yang disampaikan Peramal asal India ini tidak terjadi, justru cuaca saat itu hanya diguyur hujan dan sebagai wilayah cerah berawan. Hal ini membuat netizen berspekulasi bahwa Peramal asal India itu hanya mengalami halusinasi. Meski demikian, ramalan yang disampaikan Kumar diketahui menggunakan bagan astrologi Veda berdasarkan budaya Hindu. Badan astrologi bekerja dengan mengamati penyelarasan planet dan bintang. Dengan menunjukkan tanggal pasti konflik global akan meletus. Namun, ramalan ini tidak banyak dipercaya, justru jadi bahan candaan. Diketahui, Kusal Kumar sendiri merupakan Peramal yang dikenal sebagai New Nostradamus. Dia seringkali meramalkan peningkatan ketegangan di bermacam-macam wilayah, seperti Hamas dan Israel, NATO dan Rusia, China dan Taiwan serta Korea Utara dan Korea Selatan. Ramalan meleset ini justru jadi lelucon. Namun, sebagian berpendapat untuk menjadi pengingat bagi manusia.